5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 4, Keluargaku Subtema 2, Kegiatan Keluargaku Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Siti sedang berada di kebun Kebun Siti terletak di samping rumah Ayah Siti membersihkan rumput Ibu Siti memetik bunga Siti sedang menyeram tanaman Ada kupu-kupu di sekitar tanaman Adik-adik apakah di rumah kalian memiliki kebun? Ayo coba Kalau ada kebun disitu ada tanaman apa saja ya Coba kalian sebutkan ada bunga apa di taman kalian Nah disini di rumah Siti itu ada kebunnya Lalu keluarga Siti sedang berkebun Adik-adik Ayah membersihkan rumput Ibu Siti memetik bunga Siti sedang menyeram tanaman Kalau kalian memiliki tanaman di rumah kalian masing-masing Jangan lupa untuk dirawat ya Dengan cara menyerami tanaman dan memberi pupu Biasanya kalau ada tanaman di sekitar rumah kita Terutama kalau ada bunga adik-adik Ada kupu-kupu yang selalu terbang di antara bunga-bunga tersebut Warna kupu-kupunya pasti sangat bagus adik-adik Kalian suka kan melihat kupu-kupu Dayu membantu Siti Mereka saling bekerja sama Apakah kamu pernah berkebun bersama keluarga? Tanaman apa saja yang ada? Nah adik-adik Kalau kalian pernah berkebun bersama keluarga Pasti rasanya sangat menyenangkan Adik-adik Siti dan Dayu lihat kupu-kupu Nah disini ada macam-macam kupu-kupu ya adik-adik ya Sayapnya warna-warni Kupu-kupu terbang kesana kemari Sayapnya dikepakkan Siti dan Dayu menirukan gerakan kupu-kupu Mereka senang sekali Coba adik-adik Seperti mengepakkan sayap kupu-kupu Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah Tirukan gerakan sayap kupu-kupu Gerakan kepala ke kanan dan ke kiri Condongkan badan ke depan Dan bergeraklah kesana kemari Seperti kupu-kupu yang sedang terbang adik-adik Kalian tirukan ya gerakan seperti kupu-kupu ini Ambillah bola yang dipegang oleh gurumu Atau orang tuamu Antarkan bola kepada teman yang disebutkan namanya oleh gurumu Berlarilah lurus ke depan Nah bermain ini bisa kalian praktekkan di sekolah atau di rumah kalian ya Bersama tentunya dengan teman-teman kalian Gerakan tangan dan kakinya dengan benar Berikan bola kepada temanmu Gunakan kata tolong dan terima kasih Nah dalam permainan itu adik-adik bisa menggunakan kata tolong dan terima kasih Saat mengoparkan bolanya kepada teman kalian Nah demikian adik-adik pembahasan kita Di tema 4 subtema 2 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Sampai jumpa lagi di video pembelajaran